Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan seruan bekerja dari rumah. Kita tahu bahwa saat ini kita semua banyak yang sedang bekerja di rumah karena sedang ramainya wabah COVID-19 yang menyebabkan tingkat kematian dan penyebaran yang tinggi. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun berada dan mudah-mudahan teman-teman semua berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Suhendra dalam program Ngopi atau Ngobrol Situang. Kita akan kedatangan dengan tamu yang sangat istimewa di depan. Pang Jeje, selamat sore Kang. Apa kabar? Ya, selamat sore. Karena saya banyak sekali kawan-kawan di luar. Jadi ketika di Indonesia saya promosi. Sehingga dengan video itu orang kawan-kawan penjelajah dunia itu ingin datang ke Indonesia. Jadi akhirnya itu untuk promosi Indonesia. Dan untuk perjalanan Ride for Peace sendiri, saya buat video tapi sendirian. Jadi betul-betul saya tidak punya tim. Saya di jalan solo ride sendiri, tidak ada seorang pun. Wabah ini selesai dan lockdown dibuka. Kita kembali bertualang. Mari kita memberi contoh untuk kawan-kawan lain. Mari kita di rumah. Nah mungkin di sesi berikutnya Kang, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang... Silahkan, silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya. Silahkan. Oke. Selamat sore Kang Jeje, kawan-kawan semua selamat sore. Sore, sore. Selamat menaikan ibadah puasa. Gini. Oke. Jadi saya tahu Kang Jeje juga sudah cukup lama mengikuti juga perjalanan Kang Jeje. Namanya siapa, mas? Oke. Ya, nama saya Dewi Joyo. Jadi gini, Kang. Sebenarnya saya mau tanya soal administrasi tentang ketika kita ingin melakukan perjalanan ke luar negeri. Tapi sudah dijawab sama Kang Jeje. Jadi pertanyaan saya, bagaimana ketika Kang Jeje melewati sebuah negara konflik? Nah itu tips dan triksnya apa saja? Ya. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi gini, sebenarnya yang namanya bahaya, kalau kita menyebut waduh berbahaya. Bahaya adalah ketika kita berada di tempat dan waktu yang salah. Betul, betul. Jadi kalaupun di daerah konflik, ketika waktu dan tempatnya tidak salah, tidak berbahaya. Dan yang kedua, kita welcome. Jadilah kanvas putih yang tidak ada warna. Biarkan mereka yang mewarnai. Ini perang loh, ini konflik loh. Jangan menilai, jangan menjad, jangan mengwakimi, tidak. Dengan kita menjadikan kanvas putih, aura kita itu akan baik. Dan ketika mereka, siapapun mereka bertanya, Kamu siapa? Saya A. Dari mana? Dari Indonesia. Saya Jeffrey Poulain, dari Indonesia. Mana kawan kamu? Tidak ada, saya sendiri. Wasp, sendirian. Waduh, anda itu gila. Sini, sini, sini. Mereka justru merangkul. Padahal kita, mungkin dia adalah penjahat. Padahal saya pernah di Meksiko, Itu justru yang mengundang itu kartel. Obat virus yang bersenjata. Tapi ketika kita biasa saja, tidak takut, tapi tidak menantang. Karena kalau kita takut, bagi mereka ini orang punya salah. Lihatan ini takut. Wah, ditembak malah. Jangan-jangan. Kalau kita menantang ini orang, Bagus sih. Tembak juga. Zero emotion. Penting. Ini untuk para rider, overlander, belajar untuk zero emotion. Bukan tidak ada emosi, tapi santai, relax. Caranya apa? Tarik napas dalam-dalam. Jadi justru sama kartel itu, Begitu dia tahu saya sendirian, Dia bilang, Yuh, poco, poco. Di Amerika Selatan tuh, bahasa Spanyol. Artinya gila, gila. Tapi mereka, ayo sini. Kamu sudah makan belum? Ayo, makan. Yaudah, kita makan. Jangan lagi mikir, Ini makanan diracun nggak ya? Nanti kita akan menimbulkan aura-aura yang kelihatan kikuk. Nih orang, jangan-jangan mata-mata nih. Apa nih? Kayaknya udah laks. Abis ini aja, jus. Tapi dengan kita bersikap biasa, Kita bersikap relax, Jangan jadi jagoan, Karena di dunia ini tidak ada yang jagoan. Selalu ada yang lebih hebat dari kita. Jadi, kalaupun saya di sini berbicara, Bukan jagoan. Saya hanya berbagi apa yang saya alami. Jadi, dengan begitu, Kita di mana-mana teman. Mau mereka penjahat. Saya sering, Mr. Jeffrey, jangan ke sana. Itu penjahat semua isinya. Saya ke sana. Eh, penjahatnya baik-baik. Justru kita ditanggep, Kasih minum, apa ya. Itu kan penjahat kan urusan mereka, Bukan urusan kita, ya nggak? Jadi, jangan kita involve sama problem orang. Ya nggak? Kalau mereka minta bantuan, Kita menyelesaikan, Kita bantu. Tapi kita jangan masuk ke masalah orang lain, loh. Jadi, intinya di daerah konflik, Santai. Nggak perlu takut. Suatu saat juga kita meninggal, kan? Kalau memang itu waktunya, Kita tidak akan berhasil. Kita lagi tidur aja di rumah, Kita bisa diapanggil namanya Allah. Tapi yang penting jangan menangtang. Jangan kita, Nih, tembak saya. Ya ditembaklah. Tapi santai aja. Kita berserahkan. Kita berserah. Bukan pasrah. Kalau pasrah itu, Udah tidak mau ngapa-ngapain. Pasrahnya diem. Tapi berserah. Kita serahkan pada yang maha kuasa. Jadi, akhirnya, Kita selalu powerful, Tapi tidak sombong, Ataupun tidak jadi jangkauan. Gitu. Oke. Makasih, Kang JJ. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kang. Ya, Namanya sih, Nama di sininya, ya. Rider Gemblung. Kayaknya saya tahu tuh, Rider Gemblung tuh. Pernah ketemu di Renca Buaya deh, Kalau benar orang itu. Betul, Kang JJ. Betul, Kang. Saya ingat, Hati-hati sama saya. Sari-hati sama saya, Kang JJ. Pak ketemu cuma sekali aja, kan? Ya, betul. Benar-benar. Pas Horizon Unlimited 2018. Ya. Silahkan, Mas. Pertanyaannya. Ya, Perkenalkan. Nama saya, Heru. Saya sih ingin bertanya, Prosedur buat cross-border, Atau melintasi perbatasan antar negara, Itu apa aja sih dokumen yang perlu disiapin, Dan kita perlu bersiap apa aja di perbatasan itu, Untuk ngelewatinnya. Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Jadi, sebenarnya hal tersebut, Nanti lebih kelengkapnya, Nanti bisa lihat di YouTube channel, Tapi saya akan menerangkan di sini sedikit, Bahwa, Waktunya dipilih. Waktu untuk menyerah lewat border, Kalau bisa memilih, Pilih. Saya lebih suka, Pagi hari, Atau sore hari. Kenapa pagi hari, Orang masih cerah. Tugasnya masih relax, Tenaganya masih banyak, Senyumnya masih banyak. Jadi kita pun kan, Kita sangat tergantung, Dia punya otoritas untuk mengatakan kita, Anda tidak boleh mati. Atau mungkin, Kalau dia udah capek, Lalu gini, Wah, udah, Kita di apa, Wah, udah lah, Segala macem dikorek-korek yang gak perlu. Itu waktu penting. Bayangin, Kalau Anda lagi lapar, Terus ada orang lagi datang, Orang saya lagi lapar, Kan dia juga manusia, Sama kayak kita. Nah, Terus, Yang diperlihatkan, Dokumennya, Karena ada pasang. Jadi, Begitu datang di border, Nomor satu, Jangan kemana-mana. Lihat bordernya. Kita lihat, Evaluasi. Karena di border darat, Itu beda sama di pesawat. Kalau di pesawat, Udah pasti, Lewat, Udah jelas. Kita tinggal baca, Itu transit ke situ, Passport ke sini. Di border darat, Nggak jelas. Kita lihat, Karena di border darat banyak, Ada penjahat, Ada smuggler, Penyelundup, Ada orang yang gak punya, Warga negaraan. Lihat, Relax. Lalu kita menilai, Lihat, Cari CCTV. Parkir motor, Saya kan sendiri. Jadi, Kalau saya masuk, Motor saya tidak ada yang melindungi. Parkir motor di bawah CCTV. Karena yang paling bahaya adalah, Ketika kita masuk, Ada yang menyelipkan narkotik, Atau barang-barang yang sangat berbahaya. Lalu kita lewat. Ketika kita lewat berhasil, Nanti di sana ada yang ngegat. Mungkin mereka tidak akan, Cuma ngegat, Hey, apa kabar? Nah, kawannya ngambil barangnya. Iya gak? Tapi kalau kita gak selamat, Kita ditangkep. Dan orang gak mau tahu, Itu barang ada di motor Anda. Nanti ada triknya juga, Untuk melewati, Gimana kalau ketangkep. Ada. Tapi saya lanjut. Lalu kita masuk ke dalam. Kalau lihat ada polisi, Ada pos polisi, Kita deketin, Kita samperin, Kita parkir kalau perlu ke parang-parang. Kita titip. Pak polisi, Saya sendirian, Saya mau ngurus, Transport dan motor. Boleh parkir di sini. Oke. Nah, itu lebih aman. Karena orangnya jaga. Ketika masuk, Usahakan, Yang diurus itu motornya dulu. Kalau bisa. Karena kalau kita urus orangnya, Tahu-tahu motornya ada masalah, Motornya tidak masuk, Bisa masuk ke, Misalnya dari A ke B, Motornya tidak bisa masuk ke negara B, Berarti motor dan orang sudah bisa negara. Iya kan? Bahaya. Jadi motornya dulu, Motor sudah masuk, B, Baru kita urus visa, Dicop, Orangnya masuk. Kalau orang rata-rata bisa masuk, Karena kita alasan saja, Eh, bisa keluar. Kalau keluar itu gampang, Tapi untuk masuknya itu. Jadi, Supaya kita bilang, Motor saya sudah di negara itu, Saya harus masuk. Ya sudah, Masuk. Tapi kebayang, Kalau motornya sudah masuk, Orangnya tidak boleh masuk. Waduh, Karena tidak bisa riding, Motornya sudah di negara lain. Walaupun cuma beda beberapa meter, Tapi kan propertinya dan hukumnya sudah beda. Lalu, Sudah itu, Ya hati-hati saja. Karena banyak, Di perbatasan darat itu, Banyak spuggler, Banyak penyemunduk, Dan lain-lain. Tapi, Ya tadi, Seperti saya yang bilang, Bahwa tanamlah pohon-pohon kebaikan, Sehingga, Puah-pohah kebaikan itu di jalan, Menolong Anda. Gitu ya, Untuk rider gemblung. Oke, Yang selanjutnya, Ada lagi nih, Pertanyaan Kang Jiji, Dan, Bang GT ya, Ya, Dipersilahkan, Untuk pertanyaannya, GT. Halo, Sorry ya, Oke. Sorry Kang Jiji. Ya, Sorry, Sorry. Oke, Ini yang saya agak menarik dengan perjalanan Kang Jiji itu, Saya ingin tahu, Ininya nih, Soul-nya nih, Ketika, Riding itu, Manajemen waktu, Dengan mudah dilengkapi, Kamera tujuh, Baru, Kemaren cuma satu, Nah, Ketika riding, Manajemen waktu itu, Ngatur seperti apa ya, Karena kalau di jalan itu, Kan kalau Kang Jiji sendiri ya, Dari ngobrol sama motor sendiri, Terus, Ngelihat pemandangan bagus, Kok saya yang dilewatin, Itu, Ininya gimana ya, Berantemnya ya, Antara memilih, Saya harus nyampe sana jam sekian, Tapi saya nih, Ada pemandangan yang bagus, Saya harus, Sehingga mengorbankan timeline saya, Untuk, Riding gitu loh, Nah, Ini, Berantemnya kayak apa tuh, Kang Jiji, Perasaannya itu, Memang ya, Sejujurnya ya, Kita buat konten video itu, Jauh lebih menyelelahkan, Dari ridingnya, Jadi untuk Anda yang nonton video, Kalian mesti tahu bahwa, Buat konten itu, Tiga kali, Empat kali, Lebih melelahkan, Dari ridingnya, Coba bayangkan Anda lagi riding, Set, Pemandangan indah, Stop, Itu untuk ngeluarin kamera, Dari tas itu, Tidak 10-20 menit, Belum settingnya, Belum simpen lagi kamera, Belum ini, Itu bisa sejam, Naik, Tadron naik, Buat, Ternyata, Misalnya ada kesalahan, Lupa ini, Lupa itu, Itu 2-3 jam, Hanya untuk yang nanti Anda nonton, Mungkin beberapa detik, Ya, Nah, Memang itu, Jadi gini, Kalau di Indonesia, Kita, Saya selalu, Punya waktu yang, Sangat fleksibel, Kecuali ada janji, Makanya saya, Ingat, Saya, Kalau diperhatikan, Saya tidak mau berjanji apapun, Saya jalan aja, Enjoy aja, Jadi saya cuman bilang bahwa, Saya mau dari A, Tujuannya ke B, Nanti di, Di tengah jalan ada A, Upload, A, Satu, A, Dua, Tiga, Ya, Saya berhenti, Saya bukan racing yang harus, Harus, Menentukan bahwa, Pokoknya hari ini, Sudah sampai sana, Enggak, Sekarang, Saya, Kalau riding, Saya sore aja malam, Gak tahu mau tidur di mana, Jadi saya, Just enjoy the road, Riding down, Wih, Bagus banget, Sudah berhenti, Mulai, Film, Apa, Ini, Sudah, Jalan lagi, Jalan, 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 Baru jam 2, Ketemu tempat, Saya kan sekarang di Australia, Officialnya, Waduh, Ini bagus, Ini padahal baru jam 2 siang, Carilah tempat, Kalau di sana, Bukan hotel yang seru, Camping, Cari tempat camping, Yang bagus, Pinggir Dano, Ya gak, Baru kita datang, Pinggir Dano, Ada orang lain, Explorer dari Australia, Hey, Hey, How are you, Saya mau mancing, Perahu saya di sana, Ya udah ikutan mancing, Enjoy your life lah, Anda kan bukan di jalan itu, Bukan untuk membuktikan apa-apa, Anda kan, Kita kan di jalan itu, Bukan untuk bilang, Bahwa ini saya hebat nih, Sudah dimasuk poster ini, Kan bukan, Kan, Tapi kita untuk berbagi, Untuk melihat kebesaran, Sang pencipta, Bahwa di dunia, Wah gini, Ini dano bagus banget, Wah Allah, Hebat bener, Kan begitu, Bukan nih, Saya udah sampai dano itu, Gak begitu kan, Nah itu, Jadi kita, Di jalan, Enjoy the road, Dan kita di jalan, Bukan untuk membuktikan, Kehebatan kita, Jangan, Wah aduh, Saya mau sampai kilometer nol, Biar dibilang hebat, Sudah banyak, Orang sampai kilometer nol, Dan kita hebat, Iya gak, Jadi, Saya mau kilometer nol, Untuk menikmati alam Sumatera, Ya, Jadi semesta mendukung, Iya gak, Kita di jalan, Ya dikasih, Ini namanya semesta mendukung, Saya sering musim hujan, Pagi-pagi start, Bule-bule udah bilang, Wah you crazy katanya, Hujan-hujanan, Ini pagi udah hujan di jalan, Saya jalan, Eh di tengah jalan gak hujan tuh, Enak aja saya, Seharian saya gak ke hujanan, Semesta mendukung, Timingnya pas, Iya gak, Kenapa, Kita bersyukur sama Allah, Ya Allah, Bersyukur, Eh udah, Yang situ jangan dikasih hujan, Biar dia lewat dulu, Kita lewat, Begitu lewat, Hujan, Iya gak, Jadi begitu, Jadi enjoy aja, Dikasih hujan, Jangan komplain, Berterima kasih, Bersyukur, Oh no, Enak nih, Badan saya jadi dingin, Sejuk, Kan aja sih, Jangan cuma mau panet, Dingin juga ada maksudnya, Alam itu memberi ketahuan, Itu ada maksudnya, Dan tugas kita apa, Menikmatinya, Bukan melawannya, Kita tidak akan pernah, Kuat untuk melawan alam, Dan kita tidak akan pernah keluar, Sebagai jualan, Ingat ya, Oke, Siap, Oke, Terima kasih, Kan GJ, Atas waktunya, Mungkin, Sebelum kita, Kutup, Karena juga, Waktu, Yang membatasi, Kan GJ bisa memberikan, Sedikit statement, Ketika, Seorang pengendara, Atau biker, Yang ingin melakukan perjalanan, Apa sih yang harus, Apa namanya, Dilakukan, Atau, Apa saja yang utama, Yang harus, Di, Di, Punyai, Silahkan, Jadi gini, Yang pertama, Coba untuk jalan sendiri, Jalan sama grup, Mungkin sudah sering, Coba untuk, Karena untuk, Jalan sendiri itu, Kita akan jauh lebih mengenal, Kemampuan diri kita sendiri, Kemampuan dalam menghadapi, Berbagai situasi, Dan kemampuan untuk, Menghandle, Dan menghadapi, Gendala, Itu penting, Karena, Kalau kita bisa sendiri, Dengan grup gunanya, Nanti kita bisa nolong orang, Karena banyak, Kenapa orang takut, Untuk sendiri, Kenapa, Pengennya dengan grup, Karena, Sebenarnya kita menciptakan, Kekuatiran, Kekuatiran di otak kita, Jadi kita belum apa-apa, Belum pergi, Udah, Waduh, Nanti kalau banyak kempes, Gimana, Waduh, Nanti kalau jembatannya runtuh, Bagaimana, Waduh, Padahal, Mungkin kita tidak akan pernah kempes, Bang, Mungkin, Tidak ada satu jembatan pun yang runtuh, Cuman kita create, Kita menciptakan, Hal-hal yang, Jawa takit, Ingat, Kalaupun, Nanti kita kempes, Apalagi di Pulau Jawa, Ya, Kita, Jelek-jeleknya, Ada mobil lewat, Pak, Minta tolong, Pak, Angkut ke sana, Tukang tambah, Oh iya deh, Paling bayarlah, Dikit, Atau, Mungkin gratisnya, Jadi, Kita komunikasi itu jauh lebih penting, Jadi, Gak usah kekhawatir, Jalanin, Lalu, Waduh, Ini, Saya pingin keliling dunia, Keliling Indonesia aja, Belum pernah, Lalu mau keliling Indonesia, Jangan, Hargain bangsa kita, Keliling Indonesia, Cari pengalaman dulu, Di Indonesia juga cantik kok, Satu saat, Anda akan bilang, Setelah menemukan puluhan negara, Wah, Indonesia hebat bener ya, Saya aja di Indonesia, Kalau di Indonesia seneng banget jalan-jalan, Bagus, Jadi, Nikmati negara kita, Enjoying, Improving yourself, Bukan hanya bicara riding skill, Tapi, Acknowledge, Juga behavior, Kalau kita dulu-dulu gak bener, Gak apa-apa, Itu jaman dulu, Gak pernah bisa dihapus, Tapi ke depan, Buat yang bener-bener, Yang asil, Terus, Jalanin aja, Jadi, Sekarang justru, Udah jauh lebih muda, Mungkin Anda gak punya uang, Tapi Anda punya keahlian, Buat vlog, Ya buat di Indonesia dulu, Mungkin vlogannya nanti, Banyak yang follower, Seneng, Nah, Mulai sedikit berambah, Negara tetangga, Jadi, Jangan bilang, Wah, Saya gak punya duit, Berhenti, Ya, Memang Anda gak mau itu, Tapi, Kalau Anda, Bener-bener kalian itu, Pingin dan pingin, Minta sama Allah, Jalanin, Kalau hari ini bisa satu langkah, Gak apa-apa, Mungkin besok dua langkah, Gak apa-apa, Terus aja, Tapi setiap langkah itu, Kita belajar, Dan kita nikmati, Dan kita maknai, Sampai tahu-tahu, Kita lihat ke belakang, Wih, Udah 100 kilometer nih, Padahal cuma selangkah dan selangkah, Nah, Lama-lama kita, Ini, Jalan, Gitu, Tidak ada hidup, Keberhasilan tanpa perjuangan, Dan ketika kita, Istilahnya tidak berhasil, Ingat bahwa kita sudah belajar banyak, Coba lagi, Tidak berhasil lagi, Coba lagi, Saya pernah ditolak, Untuk masuk satu negara, Saya gak boleh masuk, Saya tulis surat, Tidak boleh, 8 surat, Saya ditolak, Dan pada yang ke-9, Akhirnya mereka bilang, Oke, Mr. Jeffy, Anda bisa mati, Jadi, Jangan pernah berhenti mencoba, Terus mencoba, Dan mencoba, Walaupun sudah tidak ada harapan, Coba terus, Semangat, Jangan menyerah, Kan itu penting, Ya, Oke, Oke, Terima kasih banget ya, Kang JJ, Udah mau makan matinya, Terus dengan, Experiencenya yang, Tadi saya dengerin itu, Udah, Menurut saya sih gokil banget ya, Bisa, Jalan-jalan sendiri, Terus, Keluar negeri lagi, Bertemu dengan, Kayak tadi, Apa, Kartel narkoba, Ya kan, Di Meksiko, Terus, Wah, Seru abis kayaknya nih, Kang JJ, Ini terima kasih banget ya, Kang JJ, Dan Mas Wendra, Udah meluangkan waktunya, Oke, Untuk Mas Tomara, Perjalanannya, Yang Kang JJ yang tadi, Untuk acara, Ngovi, Pada sore, Sore hari ini, Kita akhiri, Dengan video perjalanannya, Kang JJ ya, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!